Kejaksaan Tinggi Jambi tegah memburu 8 orang yang telah masuk daftar pencarian orang alias DPO Kejati Jambi. Berikut kabar selengkapnya. Kejaksaan Tinggi Jambi telah memburu 8 orang yang telah masuk daftar pencarian orang alias DPO Kejati Jambi. Sebagai data raya terlilit kasus tindak pidana umum dan lainnya terlilit kasus tindak pidana korupsi. 80 orang tersebut ialah sanggam parapat terlibat kasus penipuan. Selanjutnya Asril pada kasus penipuan. Dangdek Samputra terlibat kasus perlindungan anak, Edo kasus korupsi, Jodurusmat kasus korupsi, Distrikpora, Sarulagun. Lalu Danzulpiker terkait kasus Minarba tanpa izin, Leo Darwin dalam kasus korupsi, dan Fdayadi dalam kasus penggelapan dana jabatan. Ada program namanya tabur, yaitu tim tangkap buronan, yaitu melakukan pencarian, sekaligus juga menangkap para pepidana, pepidana yang keluarga diri. Di semester ini, yaitu sampai bulan Juli, kita sudah menangkap tiga orang beronan. Ada tiga orang beronan yang sudah kita menangkap dari sebelas orang. Jadi di semester ini sudah tiga orang, dan pesisar ada delapan orang lagi di DPO. Kejati Jambi melakukan beragam strategi dengan melibatkan berbagai kalangan di provinsi Jambi, hingga dengan pihak di luar provinsi Jambi untuk menangkap para delapan orang buronan tersebut.